Dan bersamamu, dan bersamaromu, inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dalam pengajarannya berkata, Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat, mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memerhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan dua peser, yaitu satu duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, Tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, Semua yang ada padanya, Yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Bapak ibu saudara-saudari, Dari bacaan suci yang telah kita dengar, Ada dua hal yang perlu kita maknai. Pertama, Sikap Tobit, Ayah Tobia dalam bacaan pertama, Yang ketika sudah menemukan karya agung Allah dalam hidup mereka, Dan mendapat banyak perlakuan baik dari Rafael, Tobit meminta Tobit untuk jangan lupa berterima kasih kepada Rafael. Tobia pun menyanggupi itu dengan mengatakan kepada Rafael, Untuk mengambil dan membawa semua apa yang pernah dia peroleh waktu dia datang. Tapi ternyata Rafael ini bukan manusia biasa. Maka ketika Tobit mempersembahkan ucapan syukur berupa barang-barang yang hendak ia berikan kepada Rafael, Rafael memanggil mereka satu persatu, Mulai dari Tobit, Lalu Tobiah. Dan apa Rafael bilang? Saya tidak butuh itu, Karena saya itu pingin kamu bersyukur dengan memuliakan Allah dan berderma. Nanti terakhir baru ketahuan, Ternyata Rafael ini malaikat, Bukan orang biasa. Nah dalam cerita-cerita beberapa hari sebelumnya kita menemukan, Bagaimana Rafael ini tampil sebagai orang yang diutus Allah, Untuk menyelamatkan istri Tobiah, Waktu sebelum jadian dengan Tobiah, Yaitu Sarah. Ketika Sarah hendak gantong diri, Malaikat Rafael datang untuk mengatakan kepada dia, Supaya jangan gantong diri tapi berdoa saja. Dia berdoa untuk minta mati, Tetapi ternyata yang diberi adalah seorang kekasih yang sangat baik seperti Tobiah. Karena betapa menemukan banyak karya agung Allah dalam hidupnya, Tobit yang adalah ayah Tobiah meminta untuk berterima kasih. Tetapi lagi-lagi, Kepada Tobit dan Tobiah, Rafael mengatakan, Saya cuma butuh kamu memuji Tuhan, Dan memaklumkan karya agung Allah dalam hidup. Bapak Ibu, Ini penting untuk kita, Untuk menemukan bahwa rasa syukur yang terbesar, Bukan soal berapa banyak yang kita bisa berikan kepada orang, Dalam bentuk materi atau uang. Tetapi bagaimana kita mengantar orang untuk menemukan kemuliaan Allah, Dari pengalaman yang kita miliki. Dan inilah pemberian terbesar untuk orang. Mengapa kemudian, Saya selalu mengatakan, Saya bangga ketika, Saya tidak punya apa-apa untuk dibagikan, Kecuali pengetahuan yang saya miliki, Untuk berbagi, Tentang refleksi, Atas pengalaman hidup, Dan atas sabda Allah. Mengapa kemudian juga, Saya sering rekam kotbah itu, Karena saya merasa bahagia, Ketika banyak orang yang mendengar itu di medsos. Ya mungkin kalau di negara, Kan cuma satu dua orang saja yang dengar. Tapi di tempat lain, Banyak orang yang mau mendengar. Dan saya senang bisa berbagi, Dengan percikan-percikan sabda Allah, Untuk mereka, Dan ketika mereka bahagia mendengar, Dan menemukan bahwa mereka memperoleh sesuatu dari itu. Kenapa juga, Saya gemar sekali kalau berkotbah, Malah cari pengalaman-pengalaman hidup sehari-hari, Untuk melihat kemuliaan Allah di dalamnya, Dan dibagikan kepada Bapak Ibu. Karena, Tidak tahu caranya berterima kasih kepada Tuhan, Karena ruh rahmat Tuhan itu terlampau besar diberikan, Kepada hidup saya. Maka cara saya berterima kasih, Tuhan kan tidak butuh uang, Tidak butuh barang. Yang saya bisa lakukan, Terus berbicara tentang Tuhan, Tak pernah berhenti merayakan misa, Dan tak pernah berhenti untuk berkotbah. Karena itu adalah cara untuk berterima kasih kepada Tuhan, Dan cara untuk memuliakan Tuhan di hadapan sesama. Bapak Ibu, Tuhan tidak butuh uang, Juga gereja kadang-kadang memang tidak butuh uang, Karena Tuhan pasti akan beri itu, Ketika kita sudah beri diri. Yang paling penting adalah, Memberi diri untuk pelayanan. Jangan takut, Ketika memberi diri, Dan membagi waktu untuk melayani, Mungkin memang merugikan secara matematis. Tapi ingat kata Yesus kepada Petrus, Ketika Petrus mengeluh, Bahwa mereka sudah meninggalkan banyak orang, Dan banyak hal untuk mengikuti Yesus, Kemudian Yesus bilang, Sukar masuk surga, Yesus bilang apa? Petrus, Sekarang ini juga, Aku akan memberikan kepadamu, Seratus kali lipat, Apa saja yang telah kamu hilangkan. Jadi Bapak Ibu, Berkorban untuk Tuhan dan gereja, Memang tidak langsung membuat kita mendapat upah berupa gaji. Tidak. Tapi Tuhan pasti tetap menghitung, Untuk membalas segala kebaikan kita, Pada waktu yang tak kita bayangkan. Bahkan pada saat kita kepepet sekalipun, Tiba-tiba ada saja yang bantu. Siapa yang suruh? Itulah cara kerja Tuhan, Selalu melampaui, Bayangan dan pikiran kita. Makanya dalam kitab Masmur itu, Ada tulisan, Dari pemasmur, Tuhan engkau terlalu ajaib bagiku. Yang kedua, Kita juga perlu menyimak, Ketika Yesus berbicara tentang, Membanggakan seorang janda, Yang memberi dari kekurangan. Dia bilang, Pemberian janda ini jauh lebih besar, Dari mereka yang memasukkan banyak uang. Dia punya, Cuman punya dua keping perak, Tapi dia beri semua itu, Untuk persembahan. Yang lain, Memberi banyak, Tapi dia masih punya banyak di dompet, Dan di rumah. Maka bagi Tuhan, Yang paling besar itu bukan angka, Tapi nilai sebuah pemberian. Nilai Bapak Ibu, Sering terbalik, Atau berbanding terbalik dengan angka. Kadang-kadang, Angka yang bagi kita kecil, Tapi punya nilai yang besar. Sebaliknya, Angka yang besar, Belum tentu punya nilai besar. Mungkin punya nilai kecil. Contoh, Seorang janda, Memberikan angka cuman dua peser, Tapi bagi Yesus itu, Sudah sangat besar nilainya. Karena dia beri dari keterbatasan, Beri dari kekurangan. Mungkin untuk kita begini, Ketika kita memberi diri untuk pelayanan, Dari waktu yang terbatas, Yang kita miliki, Dalam waktu yang kepepet, Itulah pemberian yang terbesar. Lalu kecil. Atau contoh lain mungkin begini, Bapak Ibu, Mungkin bisa melihat, Anak-anak kita, Yang kalau mereka kerja pekerjaannya, Bisa jadi, Di buku pekerjaan dapat nilai 90 atau 100. Seringkali kita senang melihat nilai itu, Tapi, Belum tentu nilainya besar. Angkanya boleh besar, Nilainya kecil. Kenapa? Siapa tahu itu hasil nyontek, Kita boleh bangga. Kan kalau dapat nilai besar karena nyontek, Itu kan nilainya kecil, Orang tidak jujur. Kan itulah perbedaan nilai dan angka. Tapi zaman sekarang memang selalu mengukur kehebatan dan kebaikan itu dari angka. Orang yang bisa beri kita uang untuk beli rokok, Bisa kita anggap lebih hebat daripada, Dia yang tidak bisa memberikan kita uang untuk beli rokok, Tapi ketika kita sakit, Dia datang menemani kita. Atau, Kita merasa bahwa, Ketika kita, Bisa bayar orang, Untuk menggantikan kita, Kerja bakti di gereja, Kita rasa kita hebat. Karena, Kita bisa bayar orang, Untuk membantu kita kerja di gereja. Tapi, Sebenarnya, Kalau kita hitung nilai, Tuhan tidak butuh kita bayar orang, Untuk orang datang kerja, Sehebat apapun. Karena yang Tuhan butuh itu, Kehadiran. Lihat muka kita datang. Seperti, Kata Yesus tadi, Datang dan percaya. Mengapa kemudian, Bapak Ibu, Sering saya bilang, Kalau kita punya tugas lingkungan, Ya, Dekorlah dengan kemampuan yang ada, Di lingkungan masing-masing. Kamu punya pot di rumah, Dengan ibu-ibu yang bisa hias sedikit, Angkut saja pot, Hias, Yang penting itu adalah, Produkmu. Kehadirannya. Daripada kamu bayar tukang bunga, Boleh kamu punya uang banyak, Dan keluarkan banyak uang. Tapi nilainya kecil. Kenapa? Itu bukan pengorbananmu, Tapi pengorbanan uangmu. Kalau bicara pengorbanan itu, Pribadi kita yang dikorbankan. Sama seperti Yesus, Dia menebus kita tidak dengan uang, Tapi dengan mengorbankan dirinya. Jadi, Pemberian terbesar adalah, Persembahan diri, Bukan karena kita memiliki sesuatu, Tapi karena dengan cara itu, Kita mau berkorban untuk Tuhan dan sesama. Maka, Nilai dua peser perak dari si jadah miskin, Jadi besar nilainya di hadapan Tuhan, Karena dia memberi dengan hati, Ketulusan. Dia datang dan memberi seluruh apa yang dia miliki. Di dompet cuma punya dua keping perak, Dia beri habis. Tadi di Susteran, Mungkin ada yang sudah dengar, Ketulusan. Saya bilang begini, Coba kita kalkulasi sedikit dengan, Si jadah miskin ini. Misalnya, Bukan misalnya lagi, Dia punya dua keping perak, Dan itu dia pakai semua untuk kolektif. Pertanyaannya, Ketika dia pulang, Kalau dia tidak bawa motor, Atau kendaraan, Dia bayar gojek pakai apa? Sudahlah, Mungkin dia jalan kaki. Tapi ketika di jalan dia lapar, Dia beli makan pakai apa? Kan uang yang sudah habis. Atau, Sampai di rumah, Dia makan pakai apa? Ini kan janda, Yang pasti tidak punya suami yang membiayai. Kok dia beri habis? Kan secara ekonomis kalah dia. Tapi kenapa dia berani beri? Karena dia percaya, Dengan memberi dengan tulus, Dia menerima seratus kali lipat. Bapak Ibu, Kalau mau dapat rahmat lebih, Di balik pemberian kita, Berilah dengan tulus. Mungkin kecil dan sedikit, Tapi kalau diberi dengan tulus, Ketulusan itu yang mengubah jadi besar. Saya sering kali dalam hidup mengalami, Ketika ada orang yang betul kepepek dan butuh, Misalnya, Dia butuh, Dan saya kasih seratus ribu. Tidak lama lagi nanti, Tiba-tiba ada orang yang menawarkan bantuan, Satu juta begitu. Yang tidak pernah dibayangkan. Dan saya sering kali memahami, Inilah cara kerja Tuhan, Untuk membuktikan, Apa kata Tuhan. Kalau kamu memberi satu, Engkau akan dapat seratus kali lipat. Yang penting, Lakukan dengan tulus dan ikhlas. Juga sama dengan kata-kata Yesus begini, Siapa yang mendahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, Maka semua yang lain akan ditambahkan kepadanya. Maka, Saya mengatakan kepada Pak Bayu beberapa saat lalu, Ketika dapat informasi bahwa, Mereka dapat dana PSI, Untuk ternak lele. Saya bilang, Apa? Inilah cara Tuhan membalas, Karena selama beberapa saat ini, Sejak jadi kutua BPI, Pak Bayu banyak mengorbankan waktu dan tenaga, Untuk gereja. Bahkan, Urus tanda tangan Prasinode, Dia datang dengan gendong Samuel. Dan Bapak Ibu, Itu kalau bapak-bapak biasa, Malu datang dengan gendong anak, Di jalan kemana-mana. Tapi justru Tuhan menghitung semuanya itu. Sehingga, Dalam sekejap, Proposal mereka dikabulkan. Nah inilah cara Tuhan bekerja. Makanya, Selalu saya bilang, Jangan pernah berhitung dengan Tuhan, Jangan pernah berkalkulasi dengan Tuhan dan gereja. Karena Tuhan akan selalu merahmati, Setiap pengorbanan kita, Untuk Tuhan dan gerejanya. Semoga Tuhan memberkati kita.